Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ini video kedua dari dua bagian video yang saya coba rekam untuk hari ini. Jadi, saya sudah membuat file ini yang sudah saya bagikan di teams masing-masing. Jadi yang pertama, untuk Anda yang mengambil eksplorasi hidrogeologi, itu Anda, saya minta mengisi ini, mengisi tabel ini. Jadi, ini adalah nama Anda semua, silakan diisi. Kemudian ini daerahnya, di mana, gitu ya. Kemudian, calon daerah penelitian maksudnya. Jadi ini daerah penelitian, ya. Metode yang akan digunakan. Nah, ini Anda bisa perbesar begini, ya. Atau supaya tidak terlalu ini. Maaf, supaya tidak terlalu ini bisa di-insert row. Oke. Jadi ini bisa Anda perbesar, ya. Bisa Anda perbesar ini. Ini semua bisa Anda perbesar, silakan. Diatur saja, asal jangan mengganggu isian orang lain, ya. Nah, jadi ini metode. Baris kedua adalah metode yang Anda pakai. Kemudian, ini adalah data yang dibutuhkan apa saja. Ini juga bisa Anda perlebar, silakan. Kemudian, analisis yang akan dilakukan, ya. Jadi, misalnya Anda ingin melakukan analisis aliran air tanah, misalnya. Pola aliran air tanah. Maka, tulis itu. Nah, akibatnya, maka Anda harus menyesuaikan metode. Apa yang Anda isi di metode, dan apa yang Anda isi di baris data. Begitu, ya. Jadi, silakan Anda, ini, melakukan berbagai hal, ya. Bisa melakukan googling, begitu, ya. Googling itu bisa dua, sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan lokasi, untuk mengetahui riset apa saja yang sudah ada di satu tempat. Yang kedua, itu bisa berdasarkan substansinya. Bisa masalahnya, bisa metodenya, begitu, ya. Substansi misalnya banjir, pencemaran air, begitu. Kalau metode itu bisa saja, langsung Anda ketik uji geolistrik, dan seterusnya, ya. Jadi, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian, hasil yang diharapkan, itu juga harus disesuaikan dengan analisis. Disesuaikan pula dengan data. Disesuaikan pula dengan metode, ya. Jadi, itu harus bergiliran, begitu. Jadi, tidak over-analyse. Ya, jadi, datanya tidak ada, analisinya tidak ada, tapi hasilnya tiba-tiba ada. Nah, itu, itu tidak boleh terjadi. Nah, untuk itu, Anda akan berlatih memposisikan, ya kan. Memposisikan apa yang menyebabkan Anda bisa meraih tujuan itu, begitu. Nah, kemudian, di sini terakhir adalah rencana publikasi. Jadi, Anda bisa coba mereka-reka, lah, ya. Sesuaikan dengan syarat kelulusan, ya. Ingat, kita sekarang bicara untuk... Kita sekarang bicara untuk syarat kelulusan, ya. Jadi, bukan untuk tujuan yang lain. Jadi, Anda harus mencari tahu untuk lulus S2 itu dibutuhkan apa minimum, ya. Kalau Anda ingin maksimum, boleh. Tapi, jangan kurang dari, ini, kriteria minimum, ya. Di mana? Nah, yang sudah pasti, rencana publikasi itu bisa dua jenis, ya. Satu di seminar. Seminar ini rasanya jangan terlalu takut, ya. Seminar itu pada dasarnya kan ingin menceritakan hasil, ya. Jadi, bukan, bukan, apa, sidang atau bukan pengadilan atas hasil karya Anda, bukan. Tapi, lebih kepada Anda menceritakan firsthand dari hasil yang Anda dapatkan, gitu. Jadi, tidak, jangan terlalu takut, ya. Jadi, seminar menurut saya perlu. Tinggal dicari saja apakah seminar PAI, seminar IAGI, seminar HAGI, dan seterusnya. Yang di dalam negeri saja, ya. Yang berikutnya, yang jurnal. Nah, kalau nggak salah, yang jurnal ini yang menjadi syarat kelulusan. Nah, pelajari kriteria jurnal yang dibutuhkan, supaya Anda bisa mensurvey jurnal mana. Nah, untuk bisa mensurvey jurnal itu, Anda juga bisa membuka situs ini. Sintaristekdikti, ya. Jadi, ini saya copy ke sini. Situs untuk mencari jurnal. Nah, ini. Kemudian, Anda bisa, ini, ini website-nya. Anda bisa sources, journals. Nah, di sini Anda bisa cari, misalnya, geologi, begitu. Nah, ini nanti akan muncul. Ya, kemudian mungkin air. Nah, ini. Jadi, silakan Anda cari, sesuaikan dengan kriteria dulu. Ya, itu yang minimum Anda harus lakukan. Ya. Nah, kemudian, tentunya, ya Anda lengkapi ini, selengkap mungkin. Jadi, Anda bayangkan ini adalah hasil akhir yang akan Anda presentasikan ke pembimbing masing-masing, begitu. Pakai daerahnya apa, daerahnya di mana, metodenya metode apa, data apa yang dibutuhkan. Bila perlu, Anda juga bisa menambahkan berapa banyak, seandainya Anda sudah punya petanya, ya. Anda bisa copy-paste petanya di sini, di layar Excel ini, di Google Docs ini. Kasar saja, tempel situ. Kemudian, Anda bisa mereka-reka, begitu ya, kurang lebih data yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Ya, itu menurut saya akan lebih real, ininya hasilnya. Baik, jadi, itu video yang kedua, yang bisa saya sampaikan. Jadi, link-nya, rasanya sudah saya berikan di Teams masing-masing. Dan, bagi Anda yang ikut kuliah hidrogeologi tropika, mungkin yang tidak ikut kuliah ini, bisa menggunakan tabel ini sebagai semacam checklist, ya. Oh, ya, satu lagi, Anda juga bisa membagi ini itu berdasarkan sheet yang berbeda, ya. Jadi, Anda itu bisa, ini itu nama, lebih baik begitu. Tuh, jadi ini Anda, nama mahasiswa. Jadi, Anda bisa melakukan copy-paste saja di sini, ya. Jadi, nama mahasiswa. Jadi, tidak di dalam satu sheet yang sama, supaya Anda bisa bebas, betul ya. Jadi, tidak terikat dengan punya orang lain. Silahkan, tapi saya inginnya Anda ngeditnya langsung di sini. Ini akan bagus, ya, lebih mudah langsung terlihat, ya. Demikian, terima kasih sudah mengikuti kuliah yang tidak jadi ini. Kembali lagi, mohon maaf, mohon maklum, dan mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sesuatu dari kuliah ini, ya. Kita harus maksimalkan begitu. Jadi, Anda jangan melihat angka nilai, tapi Anda melihatnya agak panjang, yaitu ini, apa namanya, tugas akhirnya, ya. Demikian, saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.